Maka GMP Award ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan mineral dan batubara yang telah dengan berjuang dan berusaha semaksimal mungkin dalam menerapkan kaedah teknik pertambangan yang baik. Sebagaimana tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah Bapak Ibu, tanpa perlu menunggu lama lagi, mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada penghargaan penerapan kaedah teknik pertambangan mineral dan batubara yang baik tahun 2020. Penerima trofi penghargaan penerapan kaedah teknik pertambangan mineral dan batubara yang baik diberikan kepada Kategori penerapan kaedah teknik pertambangan yang baik untuk komoditas mineral PT.J. Resources Bolaang, Mongondo Kategori penerapan kaedah teknik pertambangan yang baik untuk komoditas batubara PT.Adaro Indonesia Oke baiklah para hadirin yang mewakili perusahaannya agar dapat hadir dan naik ke atas panggung untuk menerima trofi sebagai tanda pemenang penghargaan penerapan kaedah teknik pertambangan mineral dan batubara yang baik tahun 2020. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada pemenang Dipersilakan untuk naik ke atas panggung Silakan Bapak Silakan naik Pak ke atas panggung boleh Iya Ini dia pemenangnya kita beri aplos yang meriah sekali lagi Dan tentunya kami juga turut mengundang pejabat tinggi esalon 2 untuk dapat naik ke atas panggung Dan kami juga mengundang Bapak Dirjen beserta Ibu Ibu Direktur untuk naik ke atas panggung memberikan trofi penghargaan kepada dua pemenang terbaik Mungkin untuk pejabat esalon 2-nya kami mohon untuk tunggu di bawah terlebih dahulu Bapak Sampai jumpa di bawah terbang Oke, kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Untuk rekan-rekan media yang ingin berfoto kami mohon untuk mundur terlebih dahulu karena kami akan melakukan foto bersama kepada Bapak Dirjen dan Ibu Direktur. Kemudian dilanjutkan dengan pejabat Eselon 2 untuk melakukan foto bersama. Oke, terima kasih kami turut mengundang Bapak Dirjen untuk turun. Dan bagi petinggi Eselon 2 untuk menyesuaikan di tempat yang telah diberi tanda. Silahkan Bapak. 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 Oke, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu dan kepada pemenang untuk kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Oke, baik. Selamat sekali lagi saya ucapkan kepada pemenang penghargaan penerapan kaedah teknik pertambangan mineral dan batubara yang baik tahun 2020. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah dan tanpa terasa kita sudah masuk ke penghujung acara tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Arifin Tasrif yang sudah berkenan hadir melalui virtual Zoom Meeting kemudian dilanjutkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bapak Ridwan Jamaludin terima kasih Bapak atas kehadiran dan waktunya. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Rosa Vivin Ratnawati. Terima kasih Ibu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada staff khusus Menteri ASDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batubara Bapak Irwandi Arif. Terima kasih kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Ibu Lana Saria, Ibu terima kasih. Kemudian kepada seluruh jajaran unit Eselon II Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral khususnya di lingkungan Direktura Jenderal Mineral dan Batubara. Saya ingin ucapkan terima kasih pula kepada seluruh jajaran unit Eselon II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Ketenaga Kerjaan dan Pengawasan Tenaga Nuklir. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh jajaran pertambangan di seluruh Indonesia dan tentunya kepada seluruh tamu undangan dan partisipan yang telah berkenan hadir dan menyaksikan acara ini hingga selesai. Akhir kata saya Ovi Natalia beserta Panitia yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah ucap, sampai berjumpa pada GMP Award selanjutnya. Good Meaning Practice untuk Indonesia dan masa depan. Terima kasih telah menonton!